Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, Dr. Reza Iya Di podcast 55 Dan tentunya ini suatu kebanggaan karena ini pertama kalinya kita mengundang dokter Oh gitu Orang dokter gitu Suatu kehormatan Karena sebelum-sebelumnya kita mengundang narasumber itu paling ke konten kreator Ataupun orang-orang yang artinya mempunyai hal-hal positif yang bisa dibagikan Nah tentunya kita sempat berpikir kemarin bahwa saat ini kan sebenarnya kita membutuhkan informasi dari seorang dokter Begitu mengenai apalagi sekarang di masa-masa yang artinya cukup mengkhawatirkan Seperti itu ya, dan mungkin ini akan menjadi pembahasan inti kita nanti dok Cuman sebelum itu Saya ingin menanyakan sedikit lebih personal dulu ke dokter Reza Terkait dengan basic pendidikan dan lain sebagainya Biar mungkin para pecinta podcast 55 Itu mengetahui secara detail Seperti apa sih sebenarnya narasumber kita pada episode kali ini Oke, jadi perkenalkan diri ya Betul sekali Nah kalau masalah pendidikan, sebenarnya nama panjang saya Reza Al-Fatir Heri Saya panggilan Reza Kalau pendidikan basically dari awal sampai sekarang semuanya di Makassar Dari SMP 8, pindah ke tetangganya SMA 5 Kemudian lanjut ke Pakultas Kedokteran Unhas Setelah itu sempat, kalau misalnya di kedokteran sekarang Setelah lulus jadi dokter umum, kita harus mengabdi minimal 1 tahun di daerah Waktu itu saya mengabdinya di Rumah Sakit Umum Pangkep selama 1 tahun Kita sebut internship Setelah itu saya sempat kerja sebagai dokter umum di klinik Lakasino Lakasino yang di Jalan Raksa Oh, Adi Aksa ya? Iya, Lakasino Medical Center Oke Itu kurang lebih sekitar 6 bulan, 6-7 bulan setelah itu lanjut Program pendidikan dokter spesialis Saya ambilnya spesialis Dulu kita sebut spesialis saraf, SPS Sekarang gelarnya diubah jadi spesialis neurologi Kenapa diubah, salah satu alasannya yang saya tahu adalah Karena kebanyakan masyarakat menganggap spesialis saraf itu spesialis jiwa Oh iya, lebih ke sana ya Kalau orang gila dikatakan ke dokter saraf Gitu kan Atau ada yang aneh-aneh Kayaknya kamu perlu ke dokter saraf Jadi, akhirnya sekarang gelarnya dari SPS Spesialis saraf diubah menjadi SPN SPN ya dok ya? Iya, SPN Spesialis neurologi Oke, dan ini masih sementara sekolah ya? Nah, saya kemarin selesai pertengahan tahun Oh, sudah selesai Sudah selesai spesialis neurologi Dan sekarang sementara mengurus surat izin praktek untuk berpraktek sebenarnya Berarti luar biasa ya Bentar lagi sudah bisa mandiri gitu dok ya Iya Sudah punya tempat praktek sendiri dan Sebenarnya harusnya sudah bisa Cuma birokrasi negara kita Cukup ini juga ya Dengan birokrasi agak rumit Iya Jadi harus nunggu Tapi seharusnya sih sesuai jadwal minggu depan selesai Minggu depan Dan minggu depan sudah bisa berpraktek Tapi ini luar biasa loh ya Dokter S ini kelihatan masih muda Tapi sudah Artinya sudah spesialis gitu Jarang-jarang loh dok yang seperti itu Dan memang untuk mendapatkan gelar spesialis Kayaknya itu tidak mudah ya Agak susah kayaknya Apalagi seorang dokter itu butuh-betul-betul banyak penelitian Ataupun apa begitu yang namanya Yang artinya kan ini kan berbasis ke orang gitu ya Jadi betul-betul harus fokus dan betul-betul siap begitu Untuk bisa menjadi seorang spesialis Iya betul karena memang yang dihadapi manusia ya Iya betul Jadi dari dulu memang dilatih bahwa Kalau misalnya kita prinsip ekonomi kan Pembeli adalah raja ya Iya Ya kalau kita ya pasien adalah raja Oke Jadi segala macam Segala keputusan Ya kembali ke pasien Apapun walaupun mungkin kita mengetahui Apa yang terbaik buat pasien Tapi pasien tidak dapat menerima Akhirnya kita tidak dapat melakukan Tanpa persetujuan pasien Makanya selain kepintaran Sebenarnya Kedukteran juga dituntut Kemampuan berkomunikasi yang baik Oke Karena kadang kita Cukup pintar secara akademik Tapi kita tidak meyakin Tidak bisa meyakinkan pasien Karena keterbatasan dalam komunikasi Betul betul Makanya selain kepintaran Ya kecerdasan emosional Kemampuan komunikasi yang baik Kita ada seven stars doctor dan beberapa kriteria Jadi di kedukteran itu Bukan cuma diajarkan bagaimana menangani penyakit Tapi bagaimana menangani seorang pasien Sebagai suatu manusia yang utuh Oke Seperti itu Dan betul betul mungkin kalau dilihat Seorang dokter itu artinya di atas rata-rata lah ya Kemampuannya Dari akademik dan lain sebagainya ya Tentunya harus dimiliki semua Iya karena memang dituntut Untuk di atas rata-rata Jadi memang di antara beberapa fakultas Di antara seluruh fakultas Di kebanyakan universitas Memang kedukteran Passing grade-nya paling tinggi Paling tinggi Betul Dan peminatnya paling banyak Peminatnya paling banyak Iya Passing grade-nya paling tinggi Peminatnya paling banyak Karena memang dianggap ya Dokter adalah profesi yang menjanjikan Betul betul Tapi memang sering perkembangan waktu Sekarang dokter bukan lagi satu-satunya profesi yang menjanjikan Dulu kalau kita tanya anak-anak Mau jadi apa Jadi dokter Iya betul Sekarang anak-anak Mau jadi apa Jadi youtuber Jadi selebgram Kayaknya itu sesuai dengan perkembangan zaman Sesuai dengan perkembangan zaman Kira-kira di zaman itu Apa tuh yang paling booming Apa yang paling ini Ya kebanyakan mungkin memilih kesana Iya Karena orang sekarang lihat ya Memang profesi seperti content creator Youtuber dan kawan-kawan Dulu mungkin yang penghasilan tinggi Orang cuma lihat dokter Tapi sekarang ternyata Banyak penghasilan yang jauh lebih tinggi Betul Jadi untuk yang orientasi penghasilan ya Pilihannya jauh lebih banyak Jauh lebih banyak ya Dan tentunya banyak pilihan Untuk anak-anak zaman sekarang Apalagi kalau Kita lihat perkembangan teknologi Ya apapun bisa dilakukan gitu ya Iya betul Ya apapun bisa dilakukan Bukan hanya satu di bidang saja Tapi di berbagai bidang pun bisa Oke Pertanyaan Terakhir sebelum kita Melangkah ke inti pembicaraan kita Di podcast kali ini Dok Apa yang membuat Seorang dokter yang saya ingin menjadi dokter Pada saat itu Oh sebenarnya Salah satu yang paling klasik Dan sering dianggap orang adalah privilege Oke Karena orang tua saya dokter Ibu saya seorang dokter Jadi sejak kecil Saya sudah diberikan paparan Hidup seorang dokter itu seperti apa Oke Untuk kebanyakan orang ini Dianggap privilege Iya ya ya Segala sesuatu yang saya capai sekarang Dianggap berkaitan dengan Keberhasilan orang tuanya saya Iya Tapi ya Kalau dibilang privilege Exactly privilege Anak dokter jadi dokter Anak dosen jadi dosen Biasanya seperti itu Anak pengacara jadi pengacara Itu memang privilege Tapi we don't choose the privilege Bukan kita yang memilih privilege itu Ya memang privilege yang disediakan oleh Tuhan Untuk kita Tapi kalau dokter resa Apakah memang keinginan sendiri? Ya karena banyak paparan Akhirnya Keinginan sendiri Oke Jadi orang tua memang Tidak memberikan arahan Harus dari dokter Atau seperti apa Tidak harus melaksa ya Tapi seiring dengan perkembangan zaman Seiring dengan perjalanan waktu Waktu kecil saya juga sering diajak Jaga di rumah sakit Oleh ibu saya Gitu Jadi paparan Dunia kedokteran lebih banyak Jadi By default Saya merasa bahwa Dokter Salah satu pilihan yang paling saya minati Sebenarnya saya dulu Sangat berminat untuk Mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan manusia Manusia Jadi Ya pilihannya adalah Kedokteran umum Kedokteran gigi Atau biologi Oh iya biologi bisa juga ya Jadi pilihannya adalah itu Ya akhirnya Lulusnya di Kedokteran Kedokteran Gitu Jadi tapi semakin kesini sih Semakin Sering banyak distraksi sebenarnya Oke Di usia yang seharusnya Orang lain sudah Financially settle Kalau dokternya itu belum Masih harus kuliah Masih harus kuliah Misalnya di usia 25 Dokternya itu baru jadi dokter umum Iya Di usia 25 Orang sudah bisa selesai S2 Oke Gitu Sudah bisa berkeluarga Sudah mapan Bisa dikatakan Secara finansial Usia 30 Dokter itu Paling cepat Untuk selesai spesialis Gitu Paling cepat Paling cepat Usia 30 Oke bentar Saya ngetah dulu Usia dokter berapa sih Saya 31 Masih mudah loh Luar biasa Masuk cepat juga ya 31 Karena memang langsung Langsung ya Jadi Ya di usia-usia 31 Orang mapan Financial settle Punya keluarga Pekerjaan tetap Dan kawan-kawan Tapi memang Tim lain yang kita punya Kalau misalnya sudah memilih jalur ke dokteran Itu Berbeda dengan tim lain orang di luar Makanya Banyak orang yang Stress menjalani kulit Karena Berusaha Compare Hidupnya dia Dengan hidup orang lain Di keluar ke dokteran Kalau dokternya saya pernah mengalami? Pernah sekali Apalagi masa-masa quarter life crisis Usia 25 Usia 26 Betul-betul Dimana Masa-masa teman-teman Teman-teman SMA sudah stabil Stabil ya Sudah kerja Punya jabatan Dan kawan-kawan Sementara kita masih sekolah Penghasilan masih tidak ada Dan belum tentu kita nanti bakal jadi apa gitu ya Belum tentu Belum pasti Belum pasti ya Cuman Ya kayak gitu Kalau misalnya masuk ke dokteran dengan Tujuan Finansial Ya mungkin bakalan stress sendiri Tapi Momen-momen Yang tidak kebeli itu Ya setelah pasien sembuh Dan pasien Mengucapkan terima kasih Dan pasien Mengatakan bahwa Saya ingin lanjut kontrol ke dokter Oke Atau misalnya masa-masa Dimana Pasien datang Ada Beberapa dokter Dan kita adalah dokter yang dipilih Untuk menangani Oke ini Ini ada Kejadian nyata ya Apa yang disampaikan oleh dokter itu Pernah terjadi Dan sebentar kita akan unkit Karena ini menyangkut Inti dari pembicaraan kita dok Tapi itu sebentar kita akan bahas Dan Saya rasa apa yang dikatakan oleh dokter Esa tadi Sangat tepat gitu ya Karena Ada pernah orang yang Merasakan itu Dan betul-betul sangat bersyukur Bisa mendapatkan seorang dokter pribadi Seperti Orang itu Dan Banyak sekali hal yang diberikan Dan tentunya itu adalah Salah satu rasa syukur Begitu sampai dia bisa sembuh Tapi sebentar saya akan Sampingan kira-kira itu siapa Namun sebelum itu ya Tentunya memang dari Apa yang disampaikan oleh dokter Esa Memang tidak mudah ya Sebagai profesi dokter Melihat dari Bagaimana lingkungan di sekitarnya Dan tentunya bagaimana Cara bertahan Dan betul-betul Fokus kuliah sampai Akhir Ini bisa dikatakan sebagai akhir ya Belum Masih ada ya kuliahnya Jadi setelah spesialis itu Kita masih bisa memilih Ya sama saja setelah dokter umum kan Kita tidak harus masuk spesialis Bisa Bekerja sebagai dokter umum Tapi ketika kita memilih spesialis Berarti kita memilih untuk fokus Ke salah satu bidang Bidang ya Dan setelah fokus ke salah satu bidang Kita masih banyak Sub spesialisasi lagi Ya contohnya Kalau misalnya di neuro Kita bisa memilih untuk Jadi spesialis khusus stroke Misalnya Atau khusus penanganan nyeri Itu juga ada Dan itu rencana Ada ini Keinginan untuk melanjutkan itu Ya ada keinginan Satu tahun ke depan Mumpung masih siap Mumpung masih otak Masih panas-panas Buat belajar Karena terkadang Kalau kita terlanjur kerja Iya Betul Dan terlanjur Nyaman Dengan zona kerja Dapat gaji Dan kawan-kawan Akan susah untuk Tiba-tiba gaji kita cut Dan kita sekolah Itu susah Saya merasakan itu dok Saya merasakan itu Dan memang Apa ya Kalau misalnya kita sudah nyaman Di zona kita yang sekarang Kadang untuk keluar dari zona itu Agak susah Apalagi memang Sudah merasa tercukupi Dengan apa yang kita dapatkan sekarang Itu kadang kita merasa Wah ya sudah lah Mungkin saya begini saja Dan kadang kalau kita sudah siap Justru sudah tidak bisa Karena untuk menjadi spesialis Kan maksimal usia 35 tahun Maksimal ya Untuk daftar Untuk daftar spesialis Ada beberapa yang usia 40 Tapi spesialisasi tertentu Tapi umumnya Usia maksimal Untuk mendaftar spesialis Ada 35 Jadi itu sudah ketentuan dari dulu Sudah ketentuan dari dulu Jadi kalau misalnya Usia 36 Itu sudah tidak bisa Misalnya mendaftar spesialis neurologis Spesialis penyakit dalam Spesialis anak Itu di atas 35 Sudah tidak bisa Tidak bisa lagi Berarti otomatis mentoknya Hanya bisa sampai dokter umum Iya Gitu ya Bisa memilih spesialisasi lain Seperti patologi anatomi Atau beberapa spesialisasi lain Yang mencaratkan usia 40 Tapi datas 40 sudah tidak ada Oke sudah tidak ada ya dok ya Oke ini pertanyaan yang menarik selanjutnya dok Kenapa pilih syaraf? Itu kan banyak ya Spesialis anak Apapun itu kan bisa Spesialis syaraf sebenarnya Kalau dibandingkan spesialisasi lain Kurang terkenal ya Yang terkenakan pasti penyakit dalam anak Betul Karena memang kasusnya sangat banyak Iya Tapi kalau kita pikir Saya pernah waktu saya kuliah Koas Itu di salah satu rumah sakit Swasta di Makassar Dan satu-satunya Bukan satu Ada dua orang Dokter spesialis Yang saya ikuti pada saat itu Dengan pendekatan terbaik ke pasien Pendekatan terbaik artinya dia mempunyai Tata cara gitu ya Ketika kita visit pasien ke dalam kamar perawatan Iya Dokter itu duduk-duduk di samping pasien Tidak buru-buru Melakukan pendekatan yang sangat hati-hati Menampilkan empati yang sangat baik Dan membuat pasien itu sangat nyaman untuk diperiksa oleh dia Dan dua guru itu adalah spesialis syaraf Oke dari situ? Dari situ Dan itu tidak saya temukan di bagian lain Mungkin di bagian lain ada Tapi saya tidak menemukan pada saat itu Jadi karena saya lihat pendekatannya seperti itu Akhirnya saya memilih Karena memang saya dari dulu Sangat senang Masalah pendekatan Person to person gitu Di syaraf itu Angka kematian pasien paling tinggi Dibandingkan bagian lain Kenapa? Karena kita handle masalah otak Otak itu adalah organ terakhir yang dipertahankan Oleh tubuh manusia Di antara 88 organ yang kita punya Otak adalah organ terakhir yang dipertahankan Makanya kebanyakan kasus datang ke kita sudah terlambat Oke dan untuk diselamatkan Dan memang secara global Untuk kasus stroke itu sendiri Stroke merupakan penyebab kematian Lima terbesar di dunia Di Indonesia bahkan Tahun Dua ribu belasan kayak gitu Sempat jadi penyebab kematian nomor satu Wow Saling tukar posisi dengan penyakit jantung Jadi stroke jantung Stroke jantung kayak gitu Untuk penyakit yang tidak menular Oke dan ini jarang yang menyadari dok ya Bahwa syaraf itu sebenarnya adalah Salah satu penyakit yang sangat berbahaya Jarang yang menyadari Saya bahkan dapat pasien lumpuh Saya tanya lumpuhnya sudah berapa lama Katanya sudah 3 tahun Selama ini berobat di mana Tidak pernah dok Katanya gitu Oke Mungkin ketidaktahuan ya Dari pasien Bahwa mungkin ini bukan pengaruh Dari itu misalnya Kan banyak penyakit syaraf yang dikaitkan dengan Kutukan Contohnya kasus epilepsi Kejang Pasien kejang banyak yang menganggap itu adalah Kutukan Iya ya Atau itu adalah guna-guna Itu sampai sekarang masih ada Itu kepercayaan ya Kepercayaan masih ada sampai sekarang Oke Padahal itu bisa kita tata laksana Gitu Banyak sekali penyakit syaraf Yang disepelehkan Contohnya Sering lupa Ya itu penyakit Bisa Bisa saja ya Ada orang yang menganggap bahwa Ketika kita usia 50 Usia 60 Sering lupa itu sudah perjalanan hidup Itu namanya Menormalisasi lupa Di prinsip Syaraf Kita tidak pernah menormalisasi lupa Oh berarti ini harus diubah nih Mainset masyarakat ya Bahwa Itu tidak boleh dibiasakan Dan dianggap manusiawi Iya Banyak orang tua yang ingatannya masih bagus Iya Betul Jadi banyak sekali penyakit syaraf yang memang Kenapa Kita kurang terkenal dibandingkan bagian lain Ya karena banyak orang menganggap Kelainan-kelainan syaraf itu hal yang biasa Iya Gitu Ada orang yang Matanya sering berkedut-kedut Oh itu penyakit juga ya Itu syaraf juga Wah bahaya juga ya Ada orang mengalami gangguan tidur Misalnya Insomnia Ada orang yang sering kantuk berlebihan di siang hari Oh insomnia itu termasuk Penyakit syaraf juga dong Syaraf juga Ada orang yang Tidur sambil jalan Wah Ada orang yang Tidur giginya bunyi-bunyi Oke Ada orang yang tidur Kakinya kram Ada orang yang tidur Pas bangun tidak bisa bergerak Disebut sebagai ketindisan Nah itu juga tuh Orang-orang dulu Orang-orang bahkan sekarang Mengatakan bahwa ketindisan apakah Iya Itu semua kita tersalahksananya Di bagian syaraf Dan itu semua penyakit sebenarnya yang harus diobati Harus diobati Oke Itu kan banyak orang yang menganggap bahwa ini hal biasa Iya Hal biasa Tapi kalau misalnya dibiarkan begitu saja Apakah nantinya akan berdampak Lebih buruk untuk kesehatan Atau mungkin Ini merupakan suatu penyakit syaraf Yang artinya tidak perlu Terlalu diseriusi untuk ditangani Pasti Semua yang membanggu kualitas hidup Berarti kita harus tangani Karena prinsipnya kita berobat itu Memaksimalkan kualitas hidup Oke Jadi banyak pasien saya yang sudah berobat Sudah saya berikan obat-obatan Semuanya sudah kembali normal Oke Tapi takut untuk kembali bekerja Nah saya selalu memastikan ke pasien bahwa Tujuan orang berobat adalah untuk kembali ke kehidupan biasa Jadi kalau misalnya sudah berobat Tapi kehidupannya masih begitu-begitu saja Tidak kembali bekerja ya Tidak ada gunanya berobat Betul Karena sebenarnya gangguan-gangguan syaraf itu Rat kaitannya dengan penurunan kualitas hidup Ada pasien saya Datang dengan sleep terror Sleep terror itu Orang yang sering merasa mimpi buruk Terbangun malam hari Teriak Kemudian merasa dadanya berdebar-debar sampai keringatan Tapi ketika ditanya tadi Habis mimpi apa Dia tidak ingat Habis mimpi apa Tapi intinya dia terbangun teriak Dan merasa ketakutan Itu kita sebut sebagai sleep terror Ya kalau sleep terror terjadi tiap malam Itu sangat mengganggu kualitas tidur Ya betul-betul Kualitas tidur terganggu Produktivitas harian juga bakalan terganggu Jadi semuanya harus kita perbaiki Banyak sekali pasien saya Misalnya tekanan darahnya sulit terkontrol Gula darahnya sulit terkontrol Ternyata setelah kita evaluasi Ya yang terganggu adalah tidurnya Karena salah satu fungsi tidur itu meregulasi itu Jadi saraf itu banyak sekali Trauma kepala Kelumpuhan Itu saraf semuanya Semuanya Ada penyakit-penyakit autoimun juga Banyak kaitannya dengan saraf Berarti memang dokter spesialis saraf ini sangat penting Karena tadi yang disebutkan oleh dokter resa itu adalah Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap biasa oleh masyarakat Tapi tentunya itu adalah hal yang cukup Mengganggu bahkan dan harus ditangani Dan ini menyakut syaraf semuanya Paling simple saya pernah nge-post di sosial media Tentang jet lag Jet lag, oke Selama ini kalau di luar negeri mungkin banyak orang yang cukup concern dengan jet lag Tapi orang Indonesia kebanyakan tidak terlalu peduli dengan jet lag Saya post di sosial media Banyak yang ngerespon Ternyata banyak yang belum tahu bagaimana untuk menghindari jet lag Oke Gitu Jadi misalnya Kenapa jet lag akhirnya penting? Karena kalau misalnya kita ada pertemuan misalnya Kita ada pertemuan penting di tanggal 17 Dan tanggal 17 itu kita harus berpergian dari sini Dan kita bakalan sampai di Amerika Serikat tanggal 17 Pertemuannya tanggal 17 Kalau kita sampai tanggal 17 dan kita jet lag kita nggak bisa ikut pertemuan Kita bakalan tidurnya terganggu, merasa ngantuk Kita bakalan merasa mual, nyeri kepala dan kawan-kawan gitu Padahal sebenarnya jet lag itu bisa dihindari Oke Gitu ada beberapa cara untuk menghindari jet lag sebenarnya Nah itu yang banyak orang tidak tahu Ya dan tentunya ini adalah sebuah hal yang perlu diketahui ya Karena tentunya ini adalah hal mendasar yang dianggap biasa Tapi ya tentunya sangat mengganggu kualitas gitu ya Kualitas pekerjaan dan lain sebagainya Pokoknya aktivitas yang kita lakukan setiap hari Pokoknya ya saraf itu banyak termasuk lagi nyeri kepala, kasus vertigo, pusing Nah itu semua saraf Pokoknya apapun yang berkaitan dengan otak Saraf besar tulang bakang dan juga saraf-saraf di tepi Itu semua kaitannya dengan saraf Kayak gitu lah Sebenarnya saya masuk saraf saya kiranya Belajarnya tidak serumit ketika saya masuk penyakit dalam ataupun bagian anak Oke ternyata sama Jauh lebih rumit Jauh lebih banyak yang kita pelajari Karena kalau kita dokter umum itu kita bakalan familiar dengan kasus-kasus anak dan kasus penyakit dalam Kalau dokter umum ya Kalau dokter umum Oke Tapi dokter umum itu Yang saya alami Saya tidak terlalu familiar dengan kasus-kasus saraf Nanti setelah saya bergabung di bagian saraf setelah saya dalami Ternyata banyak kasus yang selama ini saya sepelehkan Tapi itu penting Oke berarti nanti setelah masuk di spesialis saraf baru dokter juga ini ya Artinya mengetahui oh ternyata saraf itu adalah sebuah konsentrasi spesialis begitu yang artinya betul-betul komplit dan cukup rumit untuk dipelajari Dulu waktu dokter umum saya merasa ada pasien datang dengan nyeri kepala yaudah sini nyeri kepala saya obati Setelah masuk ke bagian saraf bagian neurologi ternyata nyeri kepala itu ada puluhan jenis nyeri kepala Dan itu harus saya bedakan Ribet juga dong ya Dan inilah tuntutan seorang dokter harus cerdas Iya Karena ketika kita salah diagnosis berarti terapinya juga kurang tepat gitu Jadi jangan sampai semua nyeri kepala dianggap nyeri kepala sama saja beli Beli obat nyeri kepala di akotik selesai Betul Kemudian berikutnya datang lagi nyeri kepala lagi berikutnya nyeri kepala lagi berarti ada yang salah Padahal ada yang beda disitu ya Iya Sama-sama nyeri kepala tapi ya mungkin ada saraf Jenis-jenis nyeri kepalanya beda terapinya juga bisa beda Oke Dari yang sering dilakukan oleh masyarakat itu obatnya sama semua Iya Akhirnya berobat terus kan Bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun minum obat yang sama Betul Padahal sebenarnya bisa kita cut Berobat beberapa bulan selesai Oke Gitu Dan salah satu contoh juga yang mungkin bisa diberikan ke masyarakat ya Kalau misalnya contoh sakit kepala terus sudah mengkonsumsi obat tertentu Terus tidak sembuh berarti ada yang salah dari obatnya ya Iya Bukan obatnya yang salah Penanganannya Masyarakatnya yang membeli obat yang kurang tepat Oke kurang tepat Karena untuk membeli obat ya kita harus tahu penyakitnya apa dulu Nyeri kepala itu banyak Ini pentingnya untuk konsultasi ke dokter ya Iya Biar tidak salah Sekarang konsultasi ke dokter gampang ya Kita ada yang aplikasi online untuk dokter ya untuk konsultasi Jadi sangat memudahkan Oke betul-betul Jadi apalagi perkembangan teknologi sekarang ini sudah tidak terbendung lagi kayaknya dok ya Iya Jadi apapun kita bisa dapatkan informasi apapun kita bisa cari di internet semuanya ada gitu ya Oke baik Ini adalah awal dok Oke Oke Kita setidaknya kita sudah bisa saling mengenal begitu dan juga pecinta pekes 55 sudah mengenal narasumber kita Dan saya yakin pada saat dokter resah masih berada di status dokter umum mungkin itu semuanya dipelajari dan tentunya tidak terlepas juga terkait dengan apa yang kita alami saat ini Bukan Indonesia tapi seluruh negara di dunia ini mengalami itu terkait dengan pandemi COVID-19 Iya Nah mungkin saya mau minta sedikit gambaran dari dokter resah Sebenarnya ini virus kora ini sebenarnya seperti apa sih apakah memang bisa dikategorikan sebagai virus flu yang pernah melanda dunia juga di beberapa tahun sebelumnya dan akhirnya sekarang sudah dianggap biasa Ataukah memang ada pembeda dari keduanya Oke Jadi sebenarnya yang namanya virus ya virus ya jadi mikroorganisme itu kan terbagi beberapa macam ada yang namanya bakteri ada yang namanya virus ada yang namanya jamur ya dan sebagainya Jadi prinsipnya apakah ini beda dengan virus influenza yang dulu ya tentunya beda beda ya Karena virus itu pun macam-macam jenisnya banyak banget Jadi kalau dibandingkan dengan pandemi influenza Spain flu dulu flu Spanyol tahun 1918 itu beda dengan apa yang kita alami sekarang Jadi tapi apakah kedepannya bakalan seperti itu ya kita belum tahu tapi kemungkinan bakalan tetap ada Tetap ada dan tidak bakalan hilang dok ya Kemungkinan besar tidak bakalan hilang Oke Jadi Covid-19 ya dinamakan Covid-19 karena memang ini baru kita temukan di Wuhan Dan awalnya kita anggap biasa Dan ternyata Angka mortalitas meningkat Dan angka penularan juga tinggi Semakin ke sini Muncul varian Delta Muncul varian Mu Iya Yang dikatakan angka penularan lebih tinggi Iya betul Dan angka resistensi terhadap vaksin juga dipertanyakan Jadi perkembangannya lumayan cepat Tapi sebenarnya pandemi bukan pertama kalinya kita alami Tapi untuk generasi sekarang ini adalah pandemi pertama yang kita alami Yang pertama betul Yang sebesar ini gitu Jadi dulu sebenarnya kalau kita mau bandingkan flu Spanyol itu menginfeksi kurang lebih sepertiga dari populasi dunia Wow Jadi sangat besar Jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita alami sekarang Oke Angka kematian terakhir yang saya cek angka kematian untuk Covid-19 secara global itu kurang lebih 4 jutaan 4 juta waktu flu Spanyol itu Sekarang Oh yang sekarang Yang Covid-19 Oke Kalau untuk flu Spanyol itu kurang lebih 50 juta Hahaha Jadi memang Dulu itu adalah influenza Flu Spanyol itu H1N1 influenza Iya Dikatakan Kasusnya ringan Tapi ternyata mortalitasnya juga curup tinggi Oke Jadi apakah kita perlu Takut dengan Covid-19 sekarang Kalau mengacu ke flu Spanyol Kita mungkin Ada di kondisi yang lebih baik daripada flu Spanyol Betul Tapi Kita tidak boleh takut berlebih Iya Tapi kita tetap harus waspada gitu Oke Tapi bukan berarti Karena kita waspada akhirnya kita tidak optimis Ya optimis 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 harus selalu ada Tapi ya optimis harus disertai dengan usaha Termasuk dengan mengikuti apa saja anjuran pemerintah gitu Karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan baik benarnya Untung ruginya suatu kebijakan Jadi kalau pemerintah sudah keluarkan kebijakan Kemungkinan itulah kebijakan yang terbaik Karena kalau kita pikir Kebijakan yang betul-betul 100% baik tidak akan pernah ada Selalu ada pro dan kontra Selalu ada pro dan kontra Dan pemerintah pasti selalu mempertimbangkan kebijakan mana yang untungnya lebih banyak daripada ruginya Dan itu yang bakalan diambil gitu Jadi sampai sekarang semua masih berusaha untuk Covid-19 Bukan cuma petugas kesehatan Tapi juga pemerintah dan juga masyarakat Jadi kalau kita lihat sekarang Kasusnya memang cenderung menurun ya Selama beberapa minggu terakhir Positivity rate juga Sekarang menyentuh angka 1% Maka bahkan kemarin sempat 0,9% Dan itu luar biasa Karena targetnya WHO kan di bawah 5% Cuman kemarin sempat ada beberapa provinsi yang masih tinggi Seperti Aceh dan salah satu provinsi di Kalimantan Tapi prinsipnya ini sudah jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita alami di Juni-Juli kemarin Juni-Juli-Agustus Itu sangat luar biasa Tapi sekarang banyak juga yang teori mengatakan bahwa akan ada gelombang ketiga bulan Desember Itu teorinya masih ada sampai sekarang Tapi ya namanya teori adalah teori gitu Jadi kita bisa cegas sebenarnya Kalau misalnya kita tetap perkuat protokol kesehatan Kita tetap masifkan vaksinasi Seharusnya kita bisa menghindari gelombang ketiga gitu Karena suatu saat mungkin kita bakalan betul-betul berdamai dengan virus ini Berdampingan gitu dok ya Ya kan kita pengennya capai heart immunity Kalau heart immunity tercapai Kasusnya mungkin tetap ada Tapi dianggap biasa Karena severitasnya menurun Oke Jadi tidak ada lagi kasus Kayak influenza yang sekarang Kayak apa yang kita alami sekarang Oke Jadi di rumah sakit tetap ada pasien covid Tapi ICU rumah sakit tidak full seperti dulu Jadi covid tetap ada tapi tingkat keparahan menurun gitu Itu mungkin yang dijadikan salah satu parameter untuk orang-orang mengatakan bahwa suatu saat kita bakalan berdamai dengan virus ini Maksudnya seperti itu ya Iya Baik Dok kalau misalnya kita lihat tadi Dokter sempat menginginkan soal kebijakan pemerintah Ya tentunya Dimanapun pasti pemerintah menginginkan yang terbaik untuk rakyatnya Nah sekarang juga pemerintah kan artinya sudah memberikan fasilitas terkait dengan vaksin Yang artinya dapat meningkatkan ketahanan begitu ya Ketahanan imun dari setiap masyarakat agar tidak gampang terkena virus corona ini Nah namun kalau misalnya kita lihat fenomena di lapangan dok ya Sampai saat ini bahkan saya sempat nonton juga di TV-TV nasional Itu masih ada daerah-daerah yang menolak Nah apakah memang tingkat kewaspadaan yang dimiliki oleh masyarakat ini betul-betul sangat tinggi Dan membuat dia anti dengan apa yang akan diberikan Karena mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa vaksin yang disuntikan ini adalah virus corona yang dilemahkan Dan banyak orang yang berpikiran bahwa saya ini artinya belum ada corona di dalam Tetapi kenapa pemerintah ingin memaksudkan gitu Nah mungkin ini sedikit bisa diberikan juga edukasi dong untuk masyarakat Oke sebenarnya masalah hoax kesehatan itu bukan hal yang baru ya Dari dulu hoax kesehatan selalu ada Bukan cuma masalah covid Hoax kesehatan tentang penyakit gula, tentang penyakit hipertensi Hoax kesehatan yang beredar dari dulu Kalau kita minum obat anti hipertensi seumur hidup bisa merusak kijal Akhirnya orang tidak ingin minum obat anti hipertensi seumur hidup Itu sebenarnya ada benarnya ada tidaknya juga Tapi sebenarnya bisa diatasi Iya Jadi sebenarnya hoax kesehatan bukan hal yang baru Cuma memang semakin masif di kasus covid-19 Dan Sebenarnya Permasalahannya bukan cuma di masyarakat Mungkin kami juga petugas kesehatan harus koreksi diri Bagaimana agar edukasinya bisa lebih masif lagi Oke Karena edukator kesehatan kita juga sangat minimal Banyak praktisi kesehatan yang memilih untuk tidak melakukan edukasi gitu Misalnya mereka memilih untuk hanya melakukan edukasi di ruang praktek saja Memilih hanya melakukan edukasi pada pasiennya saja Oke Padahal sebenarnya sebagai praktisi kesehatan Tugas kita juga untuk menjamin masyarakat itu tidak terkena penyakit Bukan cuma bagaimana menyembuhkan penyakit Tapi juga bagaimana mencegah agar penyakit itu tidak terjadi Gitu Jadi Terutama di beberapa daerah tertentu yang dari dulu memang agak sulit Untuk menerima kebijakan-kebijakan Tapi prinsipnya kalau misalnya orang-orang yang Tidak percaya dengan kebijakan pemerintah Kebijakan apapun yang dikeluarkan pasti tidak percaya Jadi Ya agak sulit juga Tapi prinsipnya gini Kalau misalnya saya bisa memberikan pesan positif Melalui Pecinta Podcast 55 Ya Prinsipnya saya Sebagai pribadi Sebagai salah satu praktisi kesehatan Dan juga aktif melakukan edukasi Menyatakan bahwa vaksin ini Adalah salah satu ikhtiar Salah satu usaha Yang sangat perlu kita dukung Sangat perlu Ini mungkin bisa kita bandingkan Antara 2020 dan 2021 Kita kan di Indonesia mulai awal Maret ya Awal Maret 2020 Awal Maret 2020 Saya alami sendiri Masa-masa dimana Saya tidak tahu harus berbuat apa Saya tidak pernah menghadapi pandemi Oke Waktu kuliah saya tidak pernah diajarkan pandemi COVID-19 Karena ada hal yang baru Ya betul Gitu Jadi semua orang dalam kondisi yang panik Dimanfaatkan lah Dimanfaatkan lah oleh Oleh pebisnis Menaikan harga masker Ya Dimanfaatkan lah oleh pebisnis Menaikan harga hand sanitizer yang akhirnya sangat langka Dan kita harus buat sendiri Betul Masker yang akhirnya harus kita daur ulang Iya Karena sangat langka N95 sebelum pandemi Satu Satu buah N95 Harganya sangat mahal gitu ya Saya waktu itu sampai beli Satu buah itu Rp175.000 Satu buah Masker Satu kotak itu saya beli Rp1.750.000 Wow Itu terpaksa dok ya Terpaksa Karena waktu itu Yang kita tahu yang paling efektif adalah N95 Iya betul N95 Rp1.750.000 Dimana sebelum pandemi itu tidak sampai Rp200.000 Harganya satu box Iya Waktu itu kami bahkan sampai mencari bantuan Mencari bantuan dari NGO Dari NGO Iya Untuk mengadakan alat proteksi Untuk mengadakan itu Masker Masker ya Dan sanitizer dan kawan-kawan Iya Banyak juga gerakan-gerakan sosial yang akhirnya membantu Ada beberapa badan NGO Ada badan NGO Pada saat itu kita tidak tahu pandemi ini bakalan berakhir kapan Tidak ada titik terang Iya Kasus terus meningkat Kota yang sebelumnya tidak terjangkit jadi terjangkit Gitu Jadi Kondisi saat itu Betul-betul kondisi yang tidak pasti Ini kita bakalan bertahan sampai kapan Sampai kapan kita harus beli masker Dan mungkin juga sudah banyak orang yang pasrah gitu ya Pasrah pada saat itu Angka kematian juga semakin meningkat Semakin ke sini kita ada titik terang Iya Setelah vaksin digalakkan Sempat juga ada lonjakan kasus Bulan Juli Juni Juli Agustus yang dikatakan Memicu heart immunity Karena pasien yang terjangkit itu sangat banyak Iya Semakin ke sini Cukup lega sebenarnya Jadi kita sudah ada Sudah ada titik terang Nah kalau misalnya kita mau bayangkan titik terangnya sebenarnya apa Ya salah satunya vaksinasi 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 kita baru digalakan sejak Januari Sebelum Januari kita tidak ada bayangan sama sekali Tidak ada harapan gitu ya Tidak ada harapan Kira-kira solusinya apa ini Iya Tapi setelah mulai Januari kita galakan vaksinasi Sampai sekarang jumlah kasus semakin baik Jumlah kasus masih ada Masih sempat tinggi Tapi jumlah kasus yang dirawat di ICU itu rendah Iya Dulu sebelum ada vaksin Bahkan guru-guru kami di kedokteran berguguran Ya betul Grup WhatsApp selalu berbunyi berita duka gitu Di TV juga berita duka Tapi semakin kesini berita duka semakin minimal Kemarin salah satu artis Tukul Arwana masuk ke rumah sakit Karena stroke perdarahan Bukan karena covid Dulunya kalau ada sesuatu ya karena covid Betul Selalu dikaitkan dengan covid Iya Sekarang kasusnya sudah Mulai meredah gitu ya Mulai meredah Iya Dan Ada titik terang Salah satunya karena vaksinasi Oke Jadi ada beberapa penelitian yang sudah membuktikan bahwa Vaksinasi ini efektif Iya Dalam Mengurangi tingkat penularan Dan yang kedua Mengurangi severitas penyakit Oke Jadi kalau pun tertular Penyakitnya tidak akan sampai pada Fase berat gitu Jadi mengurangi tingkat penularan Mengurangi severitas penyakit Dan mengurangi tingkat mortalitas Oke Jadi kemungkinan meninggal itu berkurang Kemungkinan mendapatkan kasus berat berkurang Dan kemungkinan penularan berkurang Oke intinya tidak menghilangkan 100% Tetapi setidaknya meringankan Meringankan Ya seperti Sama seperti dulu ketika kita kena flu Ya kita kena flu Ya Tapi tidak ada kasus flu yang masuk ke fase berat Gitu Ya Jadi Prinsipnya Health Immunity Ya ya Jadi vaksin itu kan Merangsang Supaya tubuh kita membentuk antibody Antibody itu tentara 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 di dalam tubuhnya Tentara ya Jadi misalnya Saya divaksinasi Kemudian saya divaksinasi Kemudian ada virus covid-19 yang masuk ke saya Ya Ada 100.000 virus covid-19 yang masuk ke saya Tapi karena saya sudah divaksin Ya Akhirnya Yang bisa bertahan di tubuhnya saya Cuma 50.000 Oke Dari 100.000 tadi Karena saya ada vaksin Kemudian Jabal juga sudah divaksin Ya Kita satu ruangan Saya menularkan ke Jabal Ya Dari saya keluar 50.000 Sampai ke Jabal tinggal 25.000 Karena Jabal sudah divaksin Oke Begitu terus Sampai nanti kasusnya turun Begitulah konsep heart immunity yang kita harapkan Oke Jadi kita sudah vaksin Atau misalnya pasien pasca covid Punya antibody alami Iya Itu Setiap ada virus yang masuk Itu Sebagian dari virus itu akan Mati Tidak bisa bertahan Jadi semakin menular Menular Memang penularan tetap terjadi Tapi gejalanya ringan dok ya Tapi Iya Gejalanya ringan Dan kemungkinan besar jumlah virusnya berkurang Berkurang seperti itu Itu yang kita harapkan suatu saat Kalau misalnya kita sudah divaksin 70% Iya Masyarakat di Indonesia Sekarang kan baru sekitar 40% ya Untuk vaksin pertama Kalau sudah 70%an ya Seharusnya heart immunity bisa kita capai Oke Baik Dok Biasanya kan Mungkin kebanyakan sekarang ya Khususnya untuk masyarakat di kota Makassar ini sudah vaksin Entah vaksin pertama Atau memang sudah lengkap Dua kali vaksin Nah biasanya itu kan Ada gejala dok Yang ditimbulkan dari vaksin Apakah memang itu adalah sebuah hal yang wajar Kalau misalnya Dilakukan apa ya penyuntikan vaksin ke masyarakat Ataukah memang Ada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu sebelum kita vaksin Contoh misalnya ada persyaratan tertentu dan lain sebagainya Mungkin ini bisa lebih ditegaskan juga Dan sebenarnya yang disuntikan itu apa sih dok Ya mungkin kalau misalnya menurut saya mungkin itu adalah sebuah virus yang dilemahkan Tapi mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh dokter Supaya memang masyarakat di luar sana itu betul-betul paham bahwa vaksin ini adalah Salah satu Apa ya Hal yang betul-betul wajib untuk dilakukan dan Untuk menjaga begitu Tingkat ketahanan kita terhadap penyebaran virus corona Oke Sebenarnya vaksin bukan hal yang baru ya Semua anak-anak juga kita vaksin Tapi bukan vaksin covid dulu ya Jadi kita kenal istilah imunisasi Imunisasi itu ada dua Ada imunisasi aktif ada imunisasi pasif Nah imunisasi pasif itu Yang memang dihasilkan oleh tubuhnya kita sendiri Ya Misalnya dari ibu ke anak Antibodinya Kalau imunisasi aktif yang kita masukkan dari luar Nah vaksinasi ini adalah imunisasi aktif Oke Jadi Sama seperti di anak-anak Ada yang kita imunisasi BCG untuk tuberculosis Ada imunisasi yang hepatitis Ya Dan kawan-kawan Flu juga termasuk ya Flu juga termasuk Oke Itu sebenarnya Terjadi juga di anak-anak Dan beberapa vaksin pada bayi juga menyebabkan demam Nah kalau misalnya menurut dokter Suatu saat nanti apakah Vaksin virus corona ini juga nantinya akan disuntikan ke anak kecil Sampai sekarang bukti yang ada Cuma satu jenis vaksin yang bisa di atas 5 tahun Pfizer Kan sebelumnya di atas 12 tahun Oke Sekarang Pfizer sudah bisa umur 5 sampai umur 11 tahun Tapi di bawah 5 tahun belum ada Belum ada Bukan berarti tidak akan ada Tapi penelitiannya belum ada Belum sampai sana Belum sampai sana Tapi kita pasti bakalan sampai sana Kalau memang Kalau memang ini terus berlanjut gitu Ya Jadi Prinsipnya Efek samping dari vaksin Kita sebutkan Kita sebut sebagai kipi Kejadian ikutan pasca imunisasi Ya Apapun Itu Adalah kipinya gitu Ada orang yang demam setelah vaksin Ada orang yang setelah vaksin Keluar dari ruangan vaksin Dia terjatuh Itu juga kipi Ya Jadi dilaporkan Tapi apakah Ini berkaitan dengan vaksinnya atau tidak Itu yang bakalan kita analisa lebih lanjut Oke Tapi prinsipnya Ada juga yang lucu loh dok Itu kadang lapar Tua-tua lapar Gantuk Dan lain sebagainya Apakah itu memang seperti itu juga? Ya terutama pada vaksin Sinovac Sinovac Nah itu yang paling banyak dilaporkan Lapar dan gantuk Jadi kan kita ada beberapa Jenis vaksin Ada yang bilang seperti ini Katanya semakin tinggi efektivitas vaksin Semakin berat Kejadian pasca imunisasinya Semakin berat efek samping yang dirasakan setelah vaksin Dulu tuh Ada kasus ketika dikembangkan vaksin polio Polio yang di anak-anak kita kenal Diberikan vaksin polio Dengan efektivitas yang tidak terlalu tinggi Eh dengan efektivitas yang tinggi Ternyata efek sampingnya berat Masyarakat protes Efek sampingnya terlalu berat Minta efek samping yang ringan Tapi setelah dicobakan efek samping yang ringan Ya efektivitasnya juga jadi menurun Sebenarnya belum ada teori yang secara gamblang Bilang bahwa ini sejalan Antara efektivitas dengan efek samping Tapi kalau kita analisa dari jenis-jenis vaksin Ya memang dengan efektivitas yang tinggi Efek sampingnya semakin berat gitu Contohnya seperti kan kita Vaksin itu ada yang dari virus yang tidak aktif Inactivated virus Itu yang kita gunakan di Sinovac Oke gitu Kemudian ada yang menggunakan RNA virus mRNA Itu seperti vaksin Moderna dan Pfizer Kemudian ada juga yang menggunakan faktor virus Vaktor virus yang digunakan itu dominan adenovirus Adenovirus itu ya virus yang berperan juga di kasus influenza Itu yang kita temukan pada vaksin AstraZeneca Dan juga Vaksin yang baru masuk sekarang juga ada Johnson & Johnson Oh Johnson & Johnson Jadi ada beberapa jenis vaksin sebenarnya Tapi prinsipnya itu mRNA inactivated virus atau adenovirus Jadi kalau mRNA berarti memang RNA dari si covid itu yang digunakan Tapi itu cuma sebagian kecil gitu Kalau misalnya yang inactivated virus berarti virusnya Tapi dalam bentuk yang sudah mati Berarti sudah tidak aktif lagi ya Sudah tidak aktif lagi Sama saja orang sudah sembuh dari covid Jadi virusnya masih ada di dalam tubuh kita Tapi sudah mati Dan itu tidak menular Oke Orang sudah isolasi 14 hari misalnya 13 hari atau 10 hari yang sekarang Kalau OTG 10 hari Setelah 10 hari Kalau misalnya kita merasa virusnya masih bisa menular Ya kita tidak bisa berkumpul lagi dong Sama orang yang sudah covid Tapi buktinya kalau kita punya keluarga yang pasca covid Kita mau berkumpul sama dia setelah hari Karena virusnya sudah mati Tapi betul tidak sih dok Kalau misalnya contoh ya Ada orang yang sudah kena Kena virus corona misalnya Terus dia sembuh Nah apakah memang ketahanan tubuhnya Terhadap virus yang akan menyerang dia itu lebih kuat Dibanding orang yang belum pernah kena sama sekali Iya pasti Oh gitu ya Sama seperti gini Pasti pernah dengar bahwa Kalau orang sudah pernah kena cacar air Tidak akan kena cacar air lagi Betul Betul Bukan tidak kena cacar air lagi Tetap bisa terkena virus Yang menyebabkan cacar air Virus parisela Tapi tidak memberikan gejala Karena di dalam kita sudah ada tentaranya Oke Gitu Dan itu bertahan terus dok Dan itu bertahan Karena di dalam kita sudah mengenali Gitu Sel antibody ada yang namanya sel memory Sel memory itu menyimpan memory tentang virus yang sudah pernah masuk Jadi kalau ada virus yang sama Sel memory ini bisa langsung kenali Oh saya sudah pernah nih ketemu sama yang ini Ayo langsung tentara serang Gitu Tapi kalau masih virus baru Iya Itu masih perlu pengenalan Gitu Tapi kalau sudah pernah terpapar Berarti sudah ada sel memory nya Berarti ini adalah salah satu fungsi dari vaksin juga ya Fungsi dari vaksin Bisa dikatakan seperti itu Kita diberikan paparan Oke biar terbiasa ya Kita diberikan pengenalan Tapi pada kadar yang tidak berbahaya Oke Karena kalau kita paparan alami Itu kan berbahaya Kita gambling Apakah kita masuk gejala berat atau tidak nanti Gitu Tapi kalau misalnya vaksin itu sudah diatur Sedemikian rupa sampai mRNA ini tidak berbahaya Inactivated virus ini tidak berbahaya Adenovirus Faktor virus ini tidak berbahaya gitu Jadi walaupun kita suntikan Ini tidak akan memberikan infeksi covid Sama seperti infeksi covid pada umumnya gitu Cuma mungkin bergejala tapi tidak terlalu dok ya Tidak terlalu artinya Gejalanya itu sebenarnya seperti demam Seperti nyeri kepala Seperti nyeri di daerah suntikan Itu adalah bukti Bahwa vaksin ini bereaksi Kalau istilah sekarang banyak orang yang bilang Embrace the side effects Embrace the pain Karena ketika kita demam pas vaksin Ketika kita mengalami nyeri Ketika kita mengalami nyeri kepala Itu bukti bahwa tubuh kita berespon terhadap vaksin Sama seperti bayi Sama seperti bayi Kalau sudah di imunisasi ya biasanya demam Iya Tapi bukan berarti kalau tidak demam Vaksinnya tidak bereaksi Kan reaksi orang Tiap orang beda-beda Betul betul Apakah tubuhnya tidak terlalu bisa menerima dosis tertentu Ya kan Atau mungkin ada riwayat penyakit dan lain sebagainya Atau ada infeksi lain Ada infeksi lain Jadi setelah di vaksin Jalan-jalan ternyata dapat infeksi lain Nah infeksi lain itu mungkin yang menyebabkan demam berkepanjangan Kan kita tidak tahu Iya Jadi sebenarnya side effects bakalan ada Sebenarnya kalau Sinovac itu kan yang paling rendah side effectsnya Orang cuma paling ngantuk Betul Paling lapar Tapi cuma hari itu saja Iya Besoknya kalau masih lapar dan ngantuk Mungkin memang keinginan Iya betul Bukan lagi faktor Keinginan untuk mandir Keinginan untuk minta izin Keinginan untuk minta izin Jadi sebenarnya Efek samping bakalan ada Mungkin sekarang yang berkembang itu Moderna Arm Oke Saya pribadi kemarin pas selesai vaksin ketiga Moderna sempat demam juga sampai 39 39 Sampai 39 Itu sempat 2 sampai 3 hari Tapi ya Itu sebenarnya Saya merasa bahwa Saya demam 39 ini Wah luar biasa Tentara saya yang dihasilkan banyak banget jadinya Iya Karena sebenarnya yang berespon Ini kan kita dimasukin benda dari luar Masuk benda dari luar Tubuh kita tidak mengenali benda ini apa Iya Karena tubuh kita tidak mengenali Akhirnya tubuh kita membentuk tentara Iya Gitu Proses-proses itu Akan memicu terjadinya inflamasi Oke Inflamasi itu yang membuat demam Penyebab demam itu ada 2 Yang pertama infeksi Ada 3 sebenarnya Infeksi, inflamasi, dan dehydrasi Gitu Jadi Demam pas ke vaksin Bukan karena infeksi Iya Tapi karena inflamasi Oh inflamasinya ya Inflamasi proses radar Sama seperti misalnya Kita Nyeri lutut Nyeri siku Nyeri lutut Gitu Atau kita habis jatuh Itu Kalau misalnya Efek jatuhnya ada luka Lukanya merahnya besar Itu kita bisa demam Tapi itu bukan infeksi Itu inflamasi Inflamasi itu adalah Proses yang terjadi Sebagai akibat dari pertempuran Antara Tentara kita Dengan Benda asingnya Oh Berarti sama halnya Kalau misalnya kita Contoh jatuh dari motor Dok ya Mungkin awal-awal jatuh Tidak ada Yang kita rasakan Tapi besoknya Baru pegel-pegel apa semua Itu bisa dikategorikan sebagai Iya itu salah satu proses Terjadinya Perbaikan Gitu Kayak misalnya kita habis Habis terbentur Iya iya Itu kan biasanya merah Kita raba kok agak hangat Nah itu proses inflamasi Oh proses inflamasi Tapi bukan infeksi Karena kalau infeksi Ya pasti penyebabnya Bakteri, virus, atau jamur Iya iya betul Oke Baik Kita kembali ke Covid-19 lagi dok Ini kan menarik ya Apalagi sekarang Meskipun memang masih Apa ya mas Kasusnya masih ada Tapi tidak Tidak setinggi Beberapa bulan sebelumnya Banyak juga yang mengatakan begini dok Di masyarakat luar sana itu Kadang dia menggunakan logika Untuk melihat situasi yang terjadi saat ini Banyak yang mengatakan bahwa Virus korena ini meningkat-meningkat itu Di musim hujan Nah sekarang Artinya Musim Apa ya Hujan jarang terjadi Dan Panas Matahari sangat terik sekali Dan kemungkinan besar Itu yang membuat virus korena ini Sempat menurun Dan Ada yang mengatakan bahwa Nanti mungkin di akhir tahun Biasanya penghujan Lagi lebat-lebatnya gitu Nah kemungkinan besar Itu akan Kembali meningkat lagi Apakah memang Apa ya Pandangan dari masyarakat Yang melihat secara Logika seperti itu Ada benarnya juga Di Apa ya Menurut Di bidang pendokteran Ataukah Memang ini adalah Hal-hal yang artinya Wajar sih Kalau misalnya Masyarakat berpikir seperti itu Tapi tidak Tidak boleh langsung dipercaya Mungkin sebenarnya Kalau secara Teori Apakah ini berkaitan Antara Perubahan musim Dengan virus COVID-19 Betul Itu sejauh yang saya tahu Sejauh yang saya baca Itu belum ada Belum ada ya Yang menjelaskan bahwa itu berhubungan Karena kalau kita mau mengatakan Berhubungan Berarti Betul-betul harus ada penelitian Yang membuktikan bahwa ini berhubungan Ya Gitu Tapi kalau misalnya kita Mau cari penghubungnya Mungkin Ketika musim penghujan Ya bukan cuma COVID-19 saja Segala macam virus itu Bisa meningkat angkanya Karena pada saat musim penghujan itu Imunitas Bisa terganggu Ya Gitu Perubahan cuaca Dingin Gitu Gaya hidup Yang kebanyakan Stay di rumah Karena musim dingin Gitu Itu semua bisa Mempengaruhi imunitas Nanti bisa dikatakan Itu bukan salah satu faktor ya Bisa berkontribusi Bisa ke arah sana Tapi sampai sekarang Saya pun belum pernah baca Ada penelitian yang membuktikan ke arah sana Itu Itu analisa-analisa seperti itu Saya Termasuk orang yang Percaya bahwa Kebebasan berpendapat itu perlu didukung Selama itu tidak merugikan Dan menurut saya Pendapat itu adalah Opini Yang tidak masalah Karena tidak merugikan Jadi nanti mungkin Minimal harus didukung Oleh penelitian Untuk dikatakan bahwa Itu terbukti Tapi asumsi-asumsi seperti itu Tidak masalah sih Yang berbahaya itu Kalau asumsi yang menyesatkan Seperti contohnya Vaksin ada chipnya Gitu Jadi Jadi Itu kan menyesatkan Ya harusnya dihilangkan Tapi kalau opini-opini seperti itu Tidak masalah Ya itu pernah saya dengar juga tuh Opini yang ada chipnya itu Katanya orang-orang dulu Bukan orang-orang dulu sih Tapi orang-orang yang Yang artinya mungkin Terkait dengan Wawasan soal Vaksinnya ini Belum terlalu luas Itu Dia kadang mengatakan Kalau misalnya Kamu sudah disunting vaksin Kamu bisa Ketahuan Kamu ada dimana sekarang Seolah-olah kamu itu Ada GPS-nya di dalam tubuh Saya pernah nonton itu Saya pernah Di salah satu grup WhatsApp Itu dikirimkan videonya Dan saya lihat Oh ternyata videonya dipotong Oh gitu Oke Itu adalah wawancara Wawancara di salah satu Talk show terkenal Di salah satu stasiun TV Wawancara dengan salah satu menteri Betul 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 Nah itu salah-salah interpretasi Jadi disitu dijelaskan bahwa Vaksin ini Yang kami kirim ke daerah-daerah Akan kami pastikan sampai ke tujuan Ya Di box vaksin ini Kami taruh pelacak Untuk kami pastikan Ini bisa sampai ke tujuan Jadi dalam perjalanannya ke daerah Ketika dia diselewengkan Ini bisa kami lacak Gitu Oke bukan cairan Bukan di cairannya Tapi memang vaksin ini bisa dilacak Tapi vaksin untuk sampai ke tujuan Ketika sudah disuntikan Ya nggak mungkin Iya Ngapain Kalau jokes di twitter Katanya Kamu sepenting apa Buat Kayak Presiden apa gimana Mau dilacak Berarti memang Apa ya Artinya Kita sebagai masyarakat Umum Apalagi sekarang Perkembangan teknologi Yang sangat luar biasa Itu tidak serta-merta Langsung Menerima apa yang Tersebar di luar sana Seperti yang tadi dikatakan oleh Dokter Esa Ini videonya dipotong Jadi kalau misalnya Kita tidak melihat secara utuh Ya otomatis Kita akan terbawa Dengan berita hoax itu Ya jadi ini juga Sedikit informasi Untuk masyarakat Bahwa Sekarang ini Semua ada di genggaman Ya di handphone ini Semuanya sudah ada Artinya Apapun yang ingin kita cari Semuanya ada Tapi bagaimana caranya Kita mencari informasi itu Itulah yang membuat Kita harus betul-betul Cerdas dalam menerima Apapun Ya jadi kalau misalnya Kita setiap kali ada broadcast Di WA Ataupun dimanapun itu Terus kita langsung percaya Nah ini bahaya nih Bisa-bisa nanti Kalau kita teruskan juga Ke grup kita yang lain Nah itu artinya Kita ikut Begitu ya Menyebarkan informasi Yang tidak Yang tidak valid kebenarannya Iya dan sebenarnya Kita kan berkompetisi ya Iya betul Antara penebar hoax Dengan Edukator kesehatan gitu Cuman memang Saya pun pribadi Di grup keluarga pun Masih sering ada Yang masuk seperti itu Iya Kadang saya juga lelah Untuk menanggapi gitu Padahal seharusnya Tidak boleh lelah Betul ya Harus lo diingatkan ya Karena kapan kita tidak Menanggapi Berarti berita itu Dia tidak benar Iya Gitu Karena kita tidak menanggapi Jadi seharusnya Beberapa edukator kesehatan Seperti dokter Nings Atau dokter Mirza Yang memang aktif sekali Di sosial media Saya lihat Mereka itu tidak pernah lelah Kadang salah satu edukator kesehatan itu Aji live sore Aji live malam lagi Malam bisa dua Malam bisa tiga Gitu Dan itu sangat melelahkan Menurut saya Aji live itu Sejam itu sangat melelahkan Iya Dan They spend their time Jadi mereka Orang-orang berpikir Itu cari popularitas Dan kawan-kawan Tapi menurutku Popularitas apa Yang dicari itu Lelah-lelah Empat jam Aji live Dalam satu hari itu sangat melelahkan Iya capek ya Dan Itu luar biasa Saya betul-betul Hats off Untuk edukator kesehatan Yang tidak pernah lelah Sampai sekarang Karena ini sudah hampir dua tahun Sudah hampir second anniversary Wow Iya Dan Orang-orang yang masih bertahan edukasi sampai sekarang itu Orang luar biasa ya Iya Sangat luar biasa Betul diberi penghargaan kayaknya Iya Dan sebenarnya Saya pernah dalam satu platform juga Iya Melakukan edukasi tentang vaksin Dengan salah satu edukator kesehatan itu Iya Dan kita sama-sama sepakat bahwa Yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi Bukan cuma praktisi kesehatan Tapi masyarakat secara umum Iya Betul Saya pribadi berprinsip bahwa ilmu itu tidak ada batasan Orang hukum bisa mempelajari kedokteran Orang kedokteran bisa mempelajari hukum Orang kedokteran bisa mempelajari ekonomi Iya Tidak ada namanya batasan dalam hal memperluas ilmu Yang ada batasan adalah dalam hal mempraktikkan ilmu Oke Jadi ilmu kedokteran cuma bisa dipraktikkan oleh orang kedokteran Tapi ilmu kedokteran juga boleh diketahui oleh orang lain Gitu Tidak ada yang namanya ilmu kedokteran Cuma bisa exclusively diketahui oleh saya Tidak ada istilah seperti itu Kita ada di dunia dimana paparan ilmu itu ada dimana-mana Gitu Jadi yang terbatas adalah praktik kedokterannya Tapi ilmu kedokteran tidak masalah Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan edukasi Selama dia bisa mempertanggapkan edukasi itu Even if mereka tidak datang dari dunia kedokteran Itu tidak masalah Bahkan kita berterima kasih Gitu Ada yang membantu ya Ada yang membantu Misalnya saya datang ke salah satu pulau Dan saya datang sebagai orang baru di pulau itu Suara saya less likely bakal didengar oleh orang disitu Iya Tapi ketika yang melakukan edukasi adalah community leadernya Atau religious leadernya Atau pejabat setempat ya Dia bakalan didengar gitu Betul Betul Jadi kita juga tidak boleh berpikir bahwa ilmu kedokteran Atau edukasi kedokteran Cuma bisa dilakukan oleh saya Karena saya yang tahu ilmunya Tidak seperti itu Tidak seperti itu ya betul Dulu mungkin seperti itu Sekarang Google ada dimana-mana gitu Semua orang bisa tahu Itu at the same time At the same time Itu tantangan juga buat kita Iya Tapi Prinsipnya Kita tidak boleh membatasi ilmu apapun Semua orang boleh tahu Masalah praktiknya ya itu yang kita batasi Oke Sepaget-sepaget dong kalau seperti itu Karena tentunya juga Pengetahuan atau edukasi untuk bidang ilmu yang lain Ya itu hal yang terjadi Contoh misalnya kayak saya Bukan seorang dokter Terus saya misalnya sakit Saya ke dokter untuk minta obat dan lain sebagainya Dan kalau misalnya dokter memberikan obat Dan pas saya tahu ini Manfaatnya apa dan lain sebagainya Dan langsung meminum begitu saja Nah itu kan adalah hal yang sebenarnya Cukup membahayakan juga ya Maka dari itu kita ini sebagai masyarakat Yang artinya Tidak terlalu tahu soal kedokteran Ya setidaknya pahamlah Ini obat-obat yang ingin kita konsumsi Apa manfaatnya dan lain sebagainya Dan tentunya ini adalah sebuah hal yang Sebenarnya hal yang cukup wajib Untuk kita ketahui dong ya Karena kita yang mau konsumsi Kita yang tahu nanti efeknya seperti apa dan lain sebagainya Dan itu tentunya akan berdampak juga untuk diri kita sendiri Iya kalau sesi prinsip tidak ada istilah Pasien tidak boleh lebih pintar dari dokternya Tidak ada prinsip kayak gitu Kalau pasien punya informasi baru Ayo kita sharing sama-sama Kita cari kebenarannya gitu Betul-betul sekali Dan tadi saya sempat berhutang ya Dengan dokter dan juga para pecinta paket 55 Terkait dengan Tadi kan dokter sempat menyinggung Apa ya salah satu faktor Kenapa dokter memilih spesialis saraf Karena memang pendekatan ke pasiennya itu sangat luar biasa Seperti tadi katanya Datang duduk berbicara baik-baik Dan tidak terburu-buru Dan tentunya itulah yang sebenarnya Hal yang perlu dimiliki oleh setiap dokter Iya gitu ya Dan Saya kaitkan dengan Covid-19 Ini pernah terjadi Di salah satu Influencer atau aktor Bisa dikatakan seperti itu Atau mungkin orang-orang terkenal di Indonesia Saya sebut saja Deddy Corpusher Dia sempat terkena Covid Mungkin dokter juga pernah melihat Dan Deddy Corpusher itu sangat bersyukur Begitu ya Masih bisa hidup Karena dia mengatakan bahwa Saya ini sebenarnya sudah sangat kritis gitu ya Karena dia berasa bahwa Saya ini hidup sehat dan lain sebagainya Sehingga tidak mungkin terkena Covid Tapi ujung-ujungnya terkena dan sangat parah Dan bentuk apresiasi yang diberikan untuk dokter pribadanya itu Itu tidak main-main ya Mobil itu ya Mobil, uang dan lain sebagainya Berarti memang Apa ya Kesehatan itu sangat penting Dan Kalau misalnya memang Seorang dokter memberikan Apa ya Pelayanan kesehatan yang betul-betul maksimal ke pasiennya Pasti pasiennya juga ini akan memberikan yang lebih dari itu Iya Dan ini tentunya adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa Kita juga sebagai masyarakat umum Jangan terlalu pede begitu Bahwa saya ini sebenarnya orangnya sehat Tanpa di vaksin pun saya bisa dan lain sebagainya Dan ini sebenarnya pembelajaran yang Yang penting untuk kita pelajari semuanya Supaya itu betul-betul kita bisa saling menjaga Seperti itu ya Dan tentunya edukasi juga dari dokter tadi bahwa Vaksin itu sangat penting Karena tentunya bukan berarti menghilangkan ya Bukan berarti menghilangkan Terjadinya Apa ya Paparan virus Covid-19 ini Tetapi setidaknya mengurangi Seperti itu ya dok ya Dan Ya mungkin Bisa saja nanti Covid-19 ini akan Menjadi sahabat kita setiap hari Ya seharusnya kita harapkan seperti itu Karena Ya kita juga sudah capek ya Menggunakan Menggunakan masker Ya betul dok Jangan jarak dulu kita bisa bersosialisasi di mana-mana Sekarang masuk mall harus peduli lindungi juga Jadi Ada banyak restriksi Tapi Ada banyak hikmah juga yang kita dapat dari pandemi ya Ya Ternyata dulunya orang tidak terbiasa dengan aplikasi Zoom Dan ternyata Segala macam juga bisa dilakukan cukup efektif Iya Lewat aplikasi Zoom Meeting-Meeting yang dulunya menghabiskan waktu Ya Harus ke sana Ya betul-betul Sekarang bisa dari rumah masing-masing Jadi ada banyak hal Yang bahkan mungkin dari pandemi ini Kita bakalan adaptasi terus-menerus ke depannya ya Betul Banyak sekali yang berdampak Jadi banyak sekali efeknya Jadi pandemi ini It's not only about health Tapi juga masalah Ekonomi politik dan sosial Jadi Sebenarnya Saya pribadi sih sebagai praktisi kesehatan Otomatis Mengatakan bahwa kesehatan harus prioritas Tapi saya juga tidak Bisa secara egois Mengatakan bahwa kesehatan adalah satu-satunya sektor Karena ada sektor lain yang memang kita harus seimbangkan Itulah pentingnya pemerintah Betul Karena kalau misalnya ditanya ke praktisi kesehatan Ya pasti bela-belain kesehatan Ditanyakan ke bisnismen pasti bela-belakan ekonomi gitu Makanya kita butuh pihak netral Untuk melihat dari bigger scope ya Oke Melihat semua bidang gitu ya Kesehatan bisnis dan sebagainya Oke Baik dokternya saya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita Sebenarnya ini sangat luar biasa ya Karena banyak hal yang bisa kita perbincangkan Dan ini merupakan edukasi untuk masyarakat Apalagi betapa pentingnya vaksinasi Dan ya tentunya sekarang kalau misalnya kita lihat Bisa dikatakan vaksinasi adalah merupakan salah satu efek terbaik Atau salah satu jalan terbaik begitu Untuk menurunkan penyebaran COVID-19 Nah mungkin sebelum kita akhiri Ada sedikit Apa ya Himbauan Atau saran dari Bapak Teresa Khususnya untuk di bidang kesehatan Untuk masyarakat di luar sana Terkait dengan pandemi COVID-19 Oke Sebenarnya kita sampai pada fase dimana kita sudah melihat titik cerah Karena kita ada vaksin Ya Gitu Saya pernah masuk ke salah satu minimarket Ya Dan ketika saya masuk Saya ke daerah minuman dingin Dan kemudian ada pengunjung lain ngobrol dengan kasir di minimarket itu Pengunjung ini nanya Mas sudah divaksin belum? Terus kata masnya Ah saya tidak mau mati Gitu Dan Ya itu terjadi Gitu Di praktek saya sehari-hari Saya pernah dapatkan pasien yang Minta surat agar tidak divaksin Oke Gitu Minta diberikan keterangan bahwa Saya tidak dapat vaksin Oke Padahal sebenarnya bisa vaksin pasien ini Gitu Jadi Memang cakupan vaksin kita Untuk Indonesia sudah empat puluhan persen Untuk Sulawesi Selatan itu tiga puluhan persen Untuk vaksin pertama Ya Ini Alhamdulillah Sudah luar biasa dibandingkan Dibandingkan beberapa bulan lalu Tapi masih harus kita genjot Ya Secepat mungkin Karena prinsipnya semakin lama Kita mencapai cakupan vaksinasi Semakin lama kita menunda-nunda Ya Semakin besar kemungkinan terdapat varian-varian baru Gitu Ada varian baru lagi Gelombang lagi Gitu Jadi semakin cepat kita capai cakupan vaksinasi Semakin cepat kita mencapai heart immunity Yang dulunya sebenarnya kita takutkan Ah aman sih heart immunity Pemerintah mau bunuh Bunuh masyarakat apa gimana Tapi Ya lewat vaksin ini Ini adalah heart immunity yang sangat positif Oke Dulu kan orang-orang berpikir heart immunity semua pasien di infeksikan gitu kan Tapi sekarang kita punya vaksin Ya Dan inilah yang kita tunggu-tunggu Kita ada banyak sekarang yang berkembang Ada Indonesia sudah masuk Sinovac Sudah masuk Johnson & Johnson Sudah masuk AstraZeneca Sudah ada Moderna Sudah ada Pfizer juga Oke Pfizer aman untuk ibu hamil Jadi silahkan Ya Kalau Sinovac belum ya Dulu ya Sinovac Sinovac sudah ada konsensusnya lagi Oh oke Menyesui sudah sudah jelas boleh Kemudian Untuk orang-orang dengan comorbid Orang-orang dengan diabetes Orang-orang dengan hipertensi Itu sudah ada juga Itu nanti di konsultasikan juga vaksin apa yang paling tepat Ya Tapi prinsipnya Orang dengan comorbid Hipertensi DM Kolesterol Jantung dan kawan-kawan Selama rutin minum obat Terkontrol Ya Itu boleh sekali Bahkan sangat kita sarankan untuk vaksin Sangat disarankan untuk vaksin Kenapa? Karena pasien dengan comorbid Dengan penyakit-penyakit penyerta Ya Itu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk Mengalami penyakit Covid-19 yang berat Gitu Karena dia kecenderungannya lebih tinggi Seharusnya dia merupakan prioritas vaksin Prioritas vaksin Karena kalau orang sehat seperti kita Seharusnya Kemungkinan beratnya itu juga kurang Gitu Jadi Prinsipnya kita harus gencarkan vaksin Jadi Sinovac Pfizer Moderna Johnson & Johnson Kita ada AstraZeneca Pfizer juga ya Iya Dan sekarang sudah ada konsep vaksin gotong royong itu Jadi Apapun vaksin yang ada Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang disediakan Bergerakan Tidak usah berpikir Kapan ya saya dapat Moderna Kapan ya saya dapat Pfizer Ini penting Paling-paling Paling sederhana adalah vaksin Jadi Prinsipnya Ini harus kita selesaikan Kerjasama antara vaksin Kesehatan pemerintah dan masyarakat Ingat prokes 5M Ingat vaksinasi Ingat Sekarang kita memang masih banyak sekali restriksi Tapi semoga kedepannya Restriksinya bisa berkurang seiring dengan kasus yang semakin turun Iya Dan semoga kita bisa menjadi alasan Indonesia bisa keluar dari pandemi ini Sekarang kan kita sudah Sudah ada beberapa negara yang melirik kita nih sebagai tujuan pariwisata lagi Nah kita Kemarin saya sempat ke Bali karena ada salah satu acara Dan Bali itu Sepi Sangat sepi Sangat sepi Itu seperti Kalau saya bisa bilang kota mati Kota mati Di tempat saya tinggal Di Kuta Kuta kan dulunya sangat rame Mobil susah lewat Karena padat-padat kunjung Sekarang itu menyedihkan Toko-toko padat tutup Toko-toko padat tutup Banyak yang sudah jual tokonya gitu Dan itu Itu kenyataannya Ekonomi ada Sektor ekonomi adalah salah satu Sektor yang terberat Yang harus menghadapi pandemi ini Jadi Begitu Vaksin Tidak ada alasan untuk tidak vaksin Kalaupun misalnya ada penyakit-penyakit lain Ada yang meragukan Jangan simpan sendiri konsultasi ke dokter Agar bisa diketahui Apakah ini layak vaksin atau tidak Oke Terima kasih banyak dokter Reza Dan satu hal tadi yang saya sangat ingat Vaksin yang baik itu adalah vaksin yang tersedia gitu ya Karena tentunya Jenis apapun vaksinnya Pasti pemerintah sudah melakukan pengecekan Dan lain sebagainya Tidak mungkin vaksin Amal-amal yang akan disuntikkan ke masyarakatnya Gitu ya Intinya vaksin yang baik adalah vaksin yang tersedia Gitu ya Oke baik terima kasih banyak dokter Reza atas waktunya Dan tentunya tadi apa yang kita diskusikan ini sebenarnya sangat Apa ya Sangat bermanfaat gitu ya Banyak inspirasi juga Jadi awal-awal tadi Tergitakan Apa Perjuangan dokter Reza Kenapa memilih kedokteran dan lain sebagainya Hingga menjadi seorang spesialis syaraf Dan Setelah itu Kita sedikit membahas Tergitakan Covid-19 Dan ada banyak informasi yang kita dapatkan di sana Dan semoga ini bisa membuka Pemikiran masyarakat yang masih artinya dalam Artian masih menganggap bahwa vaksin itu adalah Suatu yang harus dihindari Padahal justru vaksin ini adalah salah satu solusi yang bisa menurunkan Ya menurunkan begitu tingkat penularan Covid-19 khususnya yang ada di Indonesia Oke jadi untuk masyarakat di luar sana yang belum vaksin Ayo segerakan karena Kalau misalnya saya dari rumah ke kantor dok Itu banyak sekali sepanduk-sepanduk vaksin-vaksin gitu ya Iya dimana-mana sekarang ada Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi untuk masyarakat untuk tidak vaksin Karena banyak sekali lembaga-lembaga baik pemerintah Namun swasta yang membuka vaksinasi gratis Ya sekarang sepertinya perusahaan sih ya seharusnya ya vaksin Betul Ya jadi ya saya rasa ini adalah kesempatan ya Kesempatan untuk masyarakat untuk segera melengkapi vaksinnya Dan kita berdoa semoga pandemi ini bisa semakin menurun Dan seluruh masyarakat bisa beraktifitas kembali secara normal Dan dalam artian kita bisa berdampingan begitu dengan virus Corona ini Oke baik sekali lagi terima kasih dokter Reza atas waktunya Oke terima kasih Sukses selalu ya Podcast 55 Ya sukses selalu dan kita cukupkan sekian untuk podcast hari ini Terima kasih sejebal rahmat Pamit unduri Terima kasih Terima kasih Terima kasih